Wih di mantap Makan-makan Hai Ulin ah Ulin ah Hai Ulin Ulin ah Hai Ulin Ulin ah Hai Ulin Hai Kebingung Ulin ah Ha 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 Halo Halo Gimana Ya Tidak ada otw kadinya melila rokok di warung Iya itu buruk kan bener, bisikaburu panas Bandung malah Masih jangan kan Siap, gak sudah ada otw kadinya Sampai nanti ya, gue rumah di rumah ya Siap, otw Ulin ah, hayu ulin Setelah hampir satu tahun terpaksa dirumah Dengan berbagai kesibukan yang diluar dugaan Selama tahun 2020 Kali ini saya memutuskan untuk keluar rumah Lama-lama ternyata kesal juga Yang ikutin aturan yang gak masuk di logika Lagi pula Desinasi kali ini pun saya pilih Gak terlalu jauh dari rumah Yah, seenggaknya bisa sedikit ngobatin Rasa rindu sama bau tanah Dan tentunya tidur di hotel yang lebih dari bintang 5 Alias hutan belantara Setelah menyiapkan perlengkapan yang mau saya bawa Tidak lama kemudian Aap pun tiba Ulin kali ini pun saya gak cuman berdua sama Aap Ada juga Habib dan Barkah Yang udah janjian berangkat bareng Tapi sayangnya istri gak bisa ikut Jadi ia terpaksa harus ditinggal satu malam Padahal pengen banget ngajak istrinya Bain camping Lain waktu kita ulin ya bu Setelah pamitan sama istri Melihat cuaca yang lampanya semakin mendung Kita pun langsung berangkat menuju titik kumpul Dengan Habib dan Barkah Tiba-tiba di tengah perjalanan Habib dan Barkah yang rencananya mau pergi bareng Mereka ngabarin Karena ada yang harus disiapkan di lokasi tujuan kita Dan takutnya kebur hujan Jadi mereka berangkat duluan Jadilah kita bagi tugas Habib dan Barkah siap-siap di lokasi Saya dan Aap belanja kebutuhan untuk makan Halo bib Kurang balanja naun-naun ke urbah Ini nih rutinitas yang lumayan lama gak saya ikutin Bukan hanya urbahnya aja Kumpul sama mereka pun terakhir kalinya itu Bulan November yang saya inget Maklum mungkin yah Tahun kemarin tuh selain pandemi Saya juga lumayan ribet persiapan nikah Jadi yah bisa dibilang ini pertama kalinya lagi Saya ikut urbah bareng teman ulin setelah menikah bulan November lalu Belanja perbakalan udah Saatnya kita menuju TKP Jadi kali ini kita ulit lagi Pokok ini Selamat menikmati 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 Gokil 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 kebun paman Sebelum kayak gini Kebun paman tuh kayak gini nih Lihat What's up Saya lagi mengerjakan sebuah proyek Yang dimana proyek ini nanti Untuk tempat kita bermain Kebun paman Proyek kecil untuk tempat bermain ini Akan disulap menjadi rumah kedua bagi Barkah Habib, Agi dan Bobi Tapi sayang mereka gak bisa ikut Sedari tahun 2020 Hanya beberapa kali saya komunikasi sama mereka mengenai progres kebun paman ini Meskipun gak bisa ikut membantu di lapangan selama proses pembersihan dan renovasi Saya mengenal mereka cukup lama Setidaknya saya bisa merasakan energi positif ada disini Setelah melalui proses yang cukup panjang Kini setidaknya mereka sudah berada di trek yang sejak lama diimpikan Kebun paman Iya Gubu kecil yang saya tahu dari dulu itu Kini telah menjadi rumah yang sedang dipersiapkan untuk menghasilkan beberapa karya di masa yang akan datang Pergi jauh Ya boy Cheers Hehehe Saya jadi ingat kalimat sederhana yang sudah kita tahu sejak lama Proses sama pentingnya dengan hasil Jadi, memang benar itu nyatanya Maka, tetaplah berproses dan berprogres Ah, sial Saya benar-benar terlalu lama tidak merasakan langsung bahwa petikor di tengah belantara seperti ini Pio di kebun paman, kaya terus ya? Akhir-akhir ini emang selalu kabut Kita sudah beberapa hari disini kabut terus ya, Big? Iya Dan satu minggu terakhir ini, ini kabut yang paling tebal sih Sekarang-sekarang ya, masih kabut yang paling tebal Wih, gogil, gogil Agenda sekarang kita mau ngapain ini paman? Tadinya kan mau masak-masak Saya ada bikin sampel buat menu kebun paman Cuman, kayaknya Kita tahan dulu karena hujan Lebih baik kita menikmati suasana aja lah Di ngopi dulu gitu ya Live bro Live Yah, namanya juga main di alam Kadang-kala memang rencana tidak sesuai dengan kenyataan Sedari tadi, hujan tidak berhenti Ya sudah, kita nikmati saja hari ini Ini kita barusan Nyampe sekitar jam berapa up? Nyampe up? Jam 3 ya Setengah 3 kita nyampe Tapi, beruntung sih pas nyampe Hujan turun Cuman, ya Pas hujan turun kita gak bisa ngapa-ngapain Jadi kita Ya, cuman Cuman Istirahat Menikmati kebun paman Menikmati hujan Biar kayak orang-orang kekinian Menikmati senja yang gak ada gitu Yang ada malah kabut tadi kita lihat Dan mungkin masak-masak bareng anak-anak berbahannya Nanti agak malem Bukan agak jelek Agak maleman ya Berarti, kalo bikin cabin kayak gini kek Gimana? Kendalanya apa nih? Kendalanya duit Untuk pemeliharaannya Duit 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 Jadi yang butuh Apa? Yang kelebihan duit Investasi di bawah ya? Investasi bisa kita bekerja sama ya Kita bisa melalui DM di Instagram Baraka Akhirnya Setelah cukup lama nunggu hujan reda Kita langsung bagi tugas untuk persiapan makan malam Sampai kalian Bakal Kamu